Guys ngeri banget nih guys, lo tau gak El Nino itu ternyata makin nyata, makin real dan sekarang karena El Nino dimana-mana ya, itu udah mulai banyak sungai yang kering, danau yang kering dan saat ini saya sudah berada di bendungan Katulampa untuk mengecek langsung situasi dan juga kondisi dari bendungan ini dan bisa pemerintah lihat di layar kaca anda bahwa saya setengah berada di tengah-tengah bendungan Katulampa yang artinya ini bendungan masih kering, mohon mirsa, karena saya pun masih bisa berdiri di tengah bebatuan ini yang harusnya batu-batu ini sudah tenggelam, kalau normal begitu dan akibatnya apa? Ini bisa membahayakan pelayaran dunia dan lu jangan kaget ya, kalau seandainya makin kesini makin lama, biaya kontender juga ada kemungkinan yang bisa jadi makin mahal biaya sip, kos itu juga bakal makin tinggi kenapa bisa? So lu penasaran gak? So let's check this out oke guys, sekarang kita udah masuk ke akhir bulan Agustus nih dan seperti yang udah kita bikin ya videonya dari tahun lalu salah satu sektor yang akan terdampak dengan El Nino itu adalah pelayaran nah ini, kalau dari kemarin kan orang pada bilang soal ya paling El Nino itu berdampak sama tanaman, perkebunan gak betul, kenapa? Karena kita punya age di sektor berhubungan dengan transportasi nah di transportasi itu apa? Ada darat, laut, udara nah El Nino ini, suka gak suka, itu sudah mempengaruhi bisnis pelayaran dunia nah contohnya apa? Hari ini, per hari ini kita ngomong lu tau, salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia yang namanya Selat Panama, atau orang suka bilang Panama Channel atau Kanal Panama, atau di Indonesia orang sering bilangnya Terusan Panama itu sekarang tambah lama, tambah kering debit air berkurang otoritas Terusan Panama mengatakan bahwa transit kapal-kapal dengan tona sebesar akan dikurangi karena Terusan terus mengalami kekeringan yang berkepanjangan akibatnya fatal, apa? pertama nih, antrian kapal-kapal kargo, kapal barang yang mau lewat Terusan Panama itu antriannya udah sampai 154 kapal ngantri mau masuk ke Terusan Panama, mau nyebrang ini luar biasa, kenapa? karena ini hampir ya, hampir 3 kali lipat lebih banyak dibanding krisis pelayaran kemarin tahun 2021 lalu nah yang kedua apa? yang kedua, ada yang namanya waktu tunggu kayak lu mau masuk bioskop, biasanya ngantri atau lu mau masuk ke Duvan, lu ngantri nah lu mau masuk Terusan Panama, itu juga ngantri nah jaman 2021 lalu, antrian itu ya sekitar 2-7 hari doang orang udah bisa masuk, udah bisa nyebrang nah sekarang, antrian itu udah sampai 21 hari artinya apa? iya 3 kali lipat lebih lama sekarang kalau lu mau lewat Terusan Panama nah ini lama-lama bisa makin bahaya kenapa? ya buat teman-teman yang belum tau ya Terusan Panama itu, itu adalah Terusan yang paling penting buat Amerika Serikat kenapa? karena banyak orang Amerika Serikat itu tinggalnya di pantai West Coast atau East Coast cuma sebagian kecil orang Amerika Serikat itu tinggalnya di tengah-tengah ya nah, ketika mereka mau transportasi barang dan jasa atau beli barang dari Cina itu kemungkinan ya lewat Terusan Panama juga atau dari Asia pakai Terusan Panama karena kalau nggak, mereka harus muter muter lewat mana? lewat bawah tuh lewat bawah, cap horn di bawah itu apa? ada negara-negara Amerika Latin tuh ada Brazil lah, Argentina lah kapal harus muterin itu, satu benua Amerika mereka harus muterin tuh kalau mau dari West Coast ke East Coast ya harus muter dari situ nah, untungnya ada selat Panama ini ya atau Terusan Panama ini nah, akibatnya apa? nyawanya perdagangan di Amerika Serikat nyawanya lalu lintas barang dan jasa di Amerika Serikat 40% itu harus masuk dari Terusan Panama jadi, hampir setengah loh nyawanya perdagangan Amerika Serikat itu ada di Terusan Panama makanya jangan heran kalau tentara Amerika Serikat juga punya kepentingan buat menjaga Terusan Panama itu ya tapi sekarang, krisis di Panama ini nggak ada hubungannya sama perang atau militer, nggak tapi berhubungan dengan cuaca yang namanya El Nino now, ada lagi fakta yang mengejutkan bahwa lebih dari 70% kapal yang lalu lintas di Terusan Panama itu kapal-kapal yang membawa barang-barang untuk market Amerika atau buat ekspor atau impor dari Amerika jadi, nggak bisa dibilang Panama ini Terusan yang kecil, yang ecek-ecek nggak, justru marah mereka yang paling canggih ya jauh lebih canggih dibanding Terusan Suez dan yang paling penting juga nah, sekarang yang kita masukin tadi udah tau Ternyata ini terusan penting banget khususnya buat Amerika Serikat dan kalau lu inget ya, yang ekspor ke Amerika Serikat yang nyawanya juga bergantung ke Amerika Serikat ya salah satunya market Asia paling besar China dan Jepang so, mereka harus temukan rute alternatif tuh, muter oke, kalau nggak bisa lewat Panama, ya mereka harus muter lewat Asia ah, butuh waktu bisa sampai 7-15 hari lebih lama jadi, yang ini sangat-sangat mengerikan lah apalagi nilai barang yang lewat di Selat Palaman itu ya kargonya itu lebih dari 270 bilion dollar loh, gitu jadi, ini bisnis yang gede banget dan penting banget nah, sekarang kita masuk ke bagian yang penting nih kenapa kemudian Terusan Panama itu bisa kering ya? jadi, buat temen-temen yang belum tau dan ini bedanya sama Terusan Suez ya Terusan Suez itu, cuma tanah digali digali aja sampai habis, Perancis bikin terus air lewat, air laut bisa masuk dan kapal lewat, jadi kayak bikin sungai aja lah, basically tapi kalau Terusan Panama ini, ini unik guys ini yang paling beda mungkin temen-temen pernah denger ya yang namanya Gatun Lok, Gatun Lake lalu, ini ada teknologinya udah dari jadul nih sebenernya Leonardo da Vinci yang bikin apa yang mereka bikin? mereka bikin itu, mereka bukan gali tanah bukan tanah digali, daratannya dibuang lalu masukin air laut, bikin sungai baru selat baru, saluran baru, bukan Perancis udah coba lakukan itu, tapi gagal 20 ribu orang mati tuh, cuma buat bikin Terusan Panama itu zaman dulu ya now, ternyata apa? mereka pikir, dibanding kita gali itu tanah effortnya jauh lebih susah, jauh lebih berat apa yang mereka lakukan? mereka bendung gunung jadi Terusan Panama itu beda dengan Terusan Suez itu datar aja tapi kalau Terusan Panama, itu gunung di bendung jadi ini ada dataran bukannya tanahnya digali tapi dia banjirin ini dataran ini ada lembah, ada gunung, sekarang makanya jadi danau buatan now, pinter ini, kenapa? karena biayanya jauh lebih murah kalau lu bikin ruko, atau lu bikin mall, atau apartemen jauh lebih murah, bangun itu ke atas dibanding lu gali ke bawah, bikin basement itu sangat-sangat mahal so, Amerika pinter nih ketika mereka lihat Perancis Perancis kan sukses bikin Terusan Suez pas mereka masuk ke Panama, ke Columbia ya waktu itu ya, dia pikir kita bisa gali juga ini barang ternyata gak bisa guys kalah, kau, mereka hampir bangkrut itu negaranya masuk Amerika, dia bikin oke, kita bangunnya ke atas aja daratannya kita tenggelamin jadi kapal bisa lewat di atas itu jadi kapal lewat di atas gunung sebenarnya pinter, inder banget so, kemudian pemikirannya begini kalau gunung ini kering yang waktu itu mungkin gak kepikiran ya soal climate change ternyata sekarang jadi nyata gitu ketika gunung yang udah kita bendung jadi sebuah saluran yang panjang kapal bisa lewat gunung ini perlu suplai air yang stabil nah mereka ambil dari apa? dari sungai-sungai yang ada di sekitaran selat Panama ini nah, suka gak suka ternyata terjadi yang namanya global warming hujan makin jarang penguapan air makin banyak akibatnya sungai-sungai udah banyak yang kering termasuk juga di Columbia termasuk juga di Panama ini so, apa yang terjadi? di debit air dari sungai-sungai yang masuk ke Gatun Lake itu gunung yang di bendung itu makin lama makin berkurang akibatnya apa? kapal-kapal yang masuk disana masuk ke gunung itu udah gak bisa lagi bawa barang sebanyak dan seberat dulu ya kalau saatnya dia bawanya berat-berat kapal itu makin nyungus ke dalam begitu masuk nyungus ke dalam dia bisa nyundul gunung nih gunungnya gitu ngelam ini ada lembah segala macem itu dia bisa kena karena mereka makin pendek airnya kalau dulu normal ya dia bisa lewat aja biasa sekarang akibatnya apa? banyak kapal-kapal yang dipaksa untuk menurunkan jumlah kontainer yang mereka bawa nah salah satu yang kapal paling gede paling terkenal di dunia itu namanya Evermax lu pernah denger tuh? kemarin ada hubungan juga yang diturusan Suez sempet macet kemarin ya nah Evermax ini apa? ini salah satu kapal paling besar pembawa kontainer terbesar di dunia lebih dari 15 ribu TU TU itu apa? 20 foot equivalent unit artinya dia bisa bawa lebih dari 15 ribu kotak-kotak peti kemas kontainer itu yang ukurannya 20 feet itu 20 feet apa yang mereka lakukan? ya karena mereka pengen lewat akhirnya mereka harus bongkar muat bongkar muatnya berapa? harus diturunin 1400 kargo supaya kapal itu tidak terlalu tenggelam bisa agak ngambang gak kena tadi gunung-gunung batu karang itu so akibatnya apa? kapal harus bongkar muat dulu di pelabuhan-pelabuhan terdekat belum melewatin selat Panama bongkar muat makan waktu akibatnya makin banyak antrian gitu loh ada kabar bagusnya juga tapi karena mereka harus bongkar muat barang-barang dari kapal-kapal besar kayak Evermax itu akibatnya kontainernya pindah ke kapal-kapal kontainer yang lebih kecil jadi ini menciptakan proyek menciptakan kesempatan buat pemilik kapal-kapal kontainer yang levelnya kecil bisa masuk ke Panama nah kenapa ya? kirim barang lewat saluran Panama ini kanal Panama itu jauh lebih preferable buat orang-orang yang mau dagang nih sama Amerika khususnya East Coast jadi mayoritas pabrik besar di dunia yang hemat yang bagus itu kan ada di China ya jadi pelabuhan-pelabuhan di China itu ada dua pilihan ya kalau kirim barang either mereka pergi ke barat lewatin terusan Suez tapi butuh waktu 41 hari atau mereka pergi ke timur pergi ke timur artinya lewatin terusan Panama itu cuma butuh waktu 35 hari walaupun lebih mahal tapi bisa lebih cepat jadi pedagang-pedagang di China kalau ekspor barang ya jauh lebih mending lewat timur jadi masuk langsung di terusan Panama masuk ke East Coast dibanding ke barat ya ke barat lu harus lewatin Selat Malaka lagi lewatin Afrika terus masuk ke terusan Suez nah lu jangan pikir ini bisnis kecil ya bukan soal kapalnya doang tapi bisnis jalan tol yang namanya lewat air Panama ini jadi kalau kalau masuk jalan tol kan lu harus bayar uang tol ya uang lewat ya termasuk lu masuk terusan Panama harus bayar juga waktu itu range-nya itu sekitar 10 ribu dolar lah nah sekarang diperkirakan itu bakal bisa naik sampai hampir 25 ribu dolar bahkan jadi nah karena antriannya makin banyak akibatnya apa harga buat lewatin terusan Panama juga makin mahal diperkirakan dari 10 ribu dolar bakal naik tuh lebih dari 20 ribu dolar sekali lewat doang so perusahaan-perusahaan shipping udah pasti nih akan membebankan itu mereka gak bakal mau lah tanggung kenaikan biaya itu sendiri mereka akan bebankan itu ke customer akibatnya apa biaya yang ngirim barang juga akan makin mahal kalau ini makin berlarut-larut nah krisis-krisis yang terkait dengan kanal ya atau terusan Suez atau terusan Panama ini sebenernya udah terkena kejadian nih kalau lu masih inget video kita tahun 2021 lalu terusan Suez itu juga ngeheng tuh karena ada kapal yang nyangkut yang namanya evergiven dan lu tau gak ketika evergiven itu nyangkut karena ketip angin dia jadi ngeblok itu terusan Suez itu terusan Suez itu kerugian perdagangannya itu sampai 400 juta dolar per jam hanya karena ada kapal nyangkut banyak orang gak bisa lewat jadi ini bukan nilai yang kecil guys now sebelum kita masuk nih ke terusan Panama ya teman-teman tau gak itu sebetulnya ada banyak loh perusahaan Indonesia yang lalu lintasnya menggunakan perusahaan Panama ya salah satunya ya perusahaan milik negara yang berhubungan dengan oil and gas mereka juga lewatnya disana lu tau ya top 5 perusahaan yang menggunakan perusahaan Panama paling atas pertama itu perusahaan petroleum atau yang terkait dengan minyak bumi yang kedua itu baru container atau cargo yang ketiga yang bawa grain grain itu apa ya makanan kalau lu suka makan yang berhubungan dengan gandum-ganduman ya wheat itu dari situ nah yang keempat itu bahan-bahannya berhubungan dengan kemikles atau bahan-bahannya kimiawi dan yang kelima itu baru berhubungan dengan batubara jadi ini top 5 nih jadi gak bisa dibilang cuman bisnis cargo container doang yang kena enggak malah sebenarnya paling besar penggunanya itu adalah berhubungan dengan minyak dan gas bumi jadi dampaknya ini bisa kemana-mana nih kalau satunya semakin kering yang semakin kering bahkan ya pengiriman container ya yang menuju East Coast atau keluar dari East Coast lewat selat Panama ini itu udah mulai peranlah naik mereka udah naikin antara 300 sampai 500 dolar nah buat kapal-kapal yang tadinya kirim kelas gede nih Evermax Ever Given punya yang kelasnya di atas kelas Panamax jadi mereka itu udah mulai pecah-pecahin kontainernya ke kontainer yang lebih kecil lagi di bawah kapal yang lebih kecil lagi jadi karena ada perpindahan itu biayanya bisa lebih dari seribu dolar per box per kontainer nah jadi buat temen-temen yang belum tau ya ketika kapal memasuk selat Panama itu udah ada kategorinya juga guys jadi gak semua sembarangan juga yang bisa masuk dan lewat dan mereka ngecas itu berdasarkan ukuran kapalnya juga now temen-temen yang paling kecil itu yang di bawah seribu kontainer kotak kontainer seribu TU itu orang bilangnya small feeder antara seribu sampai dua ribu orang bilangnya sebagai feeder now antara dua ribu sampai tiga ribu itu dibilangnya sebagai feeder max now ini kapal perintilan yang kecil-kecil itu yang tadi gue bilang mereka akan pindahin ke kapal kecil-kecil nambah biaya jadi lebih mahal nah kapal yang dikategorikan sebagai Panamax level itu itu yang di level di atas tiga ribu tiga ribu sampai lima ribu itu Panamax level nanti di atas lima ribu itu ada lagi neo Panamax post Panamax sampai yang paling gede tadi Evermax itu lima belas ribu unit itu orang udah bilang sebagai udah mega Panamax itu ultra large carrier vessel itu namanya jadi kenapa itu orang seneng pakai itu karena dia bisa angkut lebih banyak sampai lima belas ribu kontainer akibatnya biaya pengiriman kalau pakai kelasnya neo Panamax atau post Panamax yang di atas 10 ribu biayanya lebih murah sayangnya kapal-kapal yang bisa bawa barang banyak ini udah makin susah untuk lewat Panamax akibatnya kapal yang kecil-kecil ini dapat jatah akibatnya juga biaya jadi lebih mahal make sense ya nyambungnya now buat teman-teman yang penasarannya kok ternyata El Nino dampaknya begitu luas bisa sampai ke sana jadi memang di dunia sekarang lagi ada program nih buat mengurangi tingkat kenaikan suhu di bumi ini ya mereka itu targetnya kan sebenarnya malah berkurang bumi supaya lebih adem jangan lebih panas tapi ternyata kayaknya gagal nih guys tahun 2024 itu diprediksi ya suhu bumi itu bisa naik 1,5 derajat celcius lebih tinggi artinya harus siap-siap nih hidup dengan suasana udara yang jauh lebih panas dan kabar buruk ini ya kejadiannya bukan cuma di Amerika doang kok sampai ke Eropa juga lu tau salah satu sungai yang paling penting di Eropa Barat itu namanya Rhein ya jadi Rhein River itu lewat di Netherlands sampai kemudian beberapa kota di Jerman itu juga mulai kering so kapal yang bisa lewat itu juga makin terbatas juga mereka pun gak bisa bawa kontainer lebih banyak daripada yang seharusnya tapi untungnya ya karena mereka pun masuknya dari pintu masuk Belanda di Netherlands itu infrastruktur di Belanda juga udah bagus so mereka gak perlu breakdown itu ke kapal-kapal yang lebih kecil enggak mereka bisa langsung pindah aja bongkar muat taruh itu ke truk di darat nanti transportasi nyambung dari darat dari Belanda masuk ke selatan masuk ke timur ke Jerman so gak terlalu bahaya kalau untuk yang di Eropa Barat tapi ya biaya pasti akan makin mahal now ini gue mau sharing nih yang perlu kita perhatikan apa jalur-jalur channel-channel channel air itu yang penting di dunia sebenarnya ada 5 nih salah satunya ada di Indonesia lu udah tau yang pertama paling penting ada turusan Panama turusan Suez dan yang ketiga paling penting adalah selat Malacca yang memisahkan antara Indonesia sama Malaysia yang keempat itu selat Hormuz nah ini ada di Iran nih dan yang kelima itu ada namanya Babel Mandet jadi itu ada di Djibouti ya jadi letaknya antara Djibouti sama Yemen jadi ini ada top 5 nih kita udah tau ada top 5 ada Panama Amerika Suez Mesir Malacca di Indonesia Malaysia lalu ada Hormuz lalu yang terakhir ada Babel Mandet well tiga ini aja dari sini kita perhatikan kita bisa tau harga kontainer lalu lintas di dunia itu bakal makin bergerak naiknya kalau seandainya apalagi ini berlarut-larut dan yang paling bahaya apa karena ada yang bilang ini belum titik tertinggi nih yang namanya Eldino itu katanya bakal makin parah setelah November ya who knows kita bisa lihat aja kalau seandainya mengering tuh gunung-gunung yang ada di Panama akibatnya gak bisa ngisi lagi Gatun Lake itu danau yang ada di atas itu ya harus siap nih selat Malacca akan makin kebanjiran kapal-kapal yang berlalu lintas artinya apa Indonesia akan punya peranan yang makin penting ya di dunia ya buat menjaga keamanan selat Malacca itu cuman ya sayangnya gini kalau orang lewat selat Panama selat Suez ya terus orang kan harus bayar ya ribuan dolar puluhan ribu dolar itu orang kalau lewat selat Malacca gak bayar tuh jadi Indonesia gak bisa dapet duit gimana caranya ya guys biar bisa cuan kasih ide dong now terakhir gue mau share nih tentang yang namanya kekeringan itu khususnya buat di Indonesia yang lokal ya kita udah terima banyak laporan bahwa udah banyak sungai-sungai di Indonesia yang mengering dan bukan cuma di Jawa tapi udah mulai ke Kalimantan juga di Samarinda ada sungai Mahakam itu udah mulai mengering di Kalimantan Tengah itu ada sungai Katingan ada Kahayan itu juga udah mulai mengering jadi karena mana El Nino ini suka gak suka banyak orang bilang ini hoax lah global warming hoax lah palsu lah ya faktanya ternyata makin kering juga gitu jadi temen-temen harus perhatikan tuh apalagi kalau investor atau pengusaha pasti udah mau melakukan kalkulasi ya dalam 365 hari ya dalam satu tahun gak mungkin tidak mungkin itu sungai Barito itu bisa dilewatin terus sama kapal-kapal ngangkat batu bara atau logistik barang pasti ada beberapa bulan bukan cuma 1-2 bulan dimana kapal itu sama sekali gak bisa lewat so temen-temen ini sedikit update ya kita bikin sebetulnya videonya udah mau kita bikin dari lama ya dari 1 bulan lalu tapi gak kesempatan akhirnya kita bisa sempet juga bikin sekarang nah temen-temen by the way dari tadi penasaran gak ya kenapa ya perusahaan Panama itu bisa ngebendung gunung artinya kapal itu nanjak dong naik sampai ke bendungan di gunung itu untuk lewatin laut dari pasifik ke atlantik atau atlantik ke pasifik iya bener mereka memang nanjak tapi nanjaknya pakai lift namanya lift air lu penasaran gak sih sebetulnya cara kerjanya terusan Panama ya kalau lu penasaran nanti kita bikin video detailnya deh dan hubungannya sama projeksi investasi yang berhubungan dengan El Nino khususnya di sektor pelayaran kalau lu penasaran dan pengen kita bikin videonya jangan lupa like share and comment ya di bawah ini pertanyaan tadi tuh so oke guys semoga video ini bermanfaat semoga menjawab pertanyaan temen-temen yang banyak masuk di kolom komen bagaimana hubungannya El Nino sektor pelayaran kekeringan di darat di laut dan dampaknya akan seperti apa semoga cukup menjawab ya khususnya buat temen-temen pelaku bisnis dan investor di sektor yang berhubungan dengan perdagangan lalu lintas laut kedua El Nino juga berdampak loh buat temen-temen petani penelayan petambak khususnya tembak-tambak yang ada di sungai ya karena sekarang temperatur air juga berubah jadi jangan kaget juga banyak ikan-ikan yang cocok tanam ikan-ikan di sungai-sungai atau danau-danau mau gak mau harus pinter-pinter nih jangan sampai lu gak siap dan jadi korban bangkrut gara-gara El Nino ini so guys semoga video ini bermanfaat salam sehat salam cuan bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax